Setelah melakukan penyelidikan selama satu hari, kepolisian sektor Metro Taman Sari, Jakarta Barat akhirnya berhasil menangkap pelaku penganiayaan kepada calon penumpang Transjakarta di halte Olimo. Ya, dari pemeriksaan awal, pelaku melukai korban hanya dengan kukunya. Untuk sementara motif penyerangan dan penganiayaan ini masih dalam pendalaman polisi. Kasus penyerangan hingga menyebabkan korban mengalami luka di halte Transjakarta Olimo akhirnya menemui titik terang. Kepolisian sektor Metro Taman Sari, Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku berjenis kelamin perempuan dan berprofesi sebagai tunawisma. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melukai korban tidak menggunakan senjata tajam, melainkan menggunakan kukunya. Polisi belum bisa menggali informasi lebih dalam mengenai motif penganiayaan karena pelaku hingga kini masih dalam kondisi depresi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ini bukan penyelekan, tapi penganiayaan, tapi menggunakan kuku, kukunya bersangkutan. Kalau motif itu, beliau ini punya latar belakang ataupun sedang menarikkan kondisi depresi. Sebelumnya pada hari minggu lalu, kasus penganiayaan ini viral di media sosial yang menimpa calon penumpang Transjakarta di halte Olimo, Taman Sari. Korban mengalami luka di bagian leher yang diduga akibat sayatan benda tajam. Kini meski masih melakukan observasi mental, polisi sudah menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka karena terbukti melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.